Intro Dua buah kapal asing penangkap ikan ditangkap oleh kapal patroli KP Antareja 7007 milik Ditpol Airut Kolpol Airut Baharkam Polri Dua kapal asing tersebut diamankan karena masuk ke dalam perairan laut Indonesia namun tidak dilengkapi dengan dokumen-dokumen yang resmi Dirpol Airut Pol dan Sumatera Utara Kombes Pol Roy H.M.C. Hombing mengatakan penangkapan kapal asing ini bermula ketika petugas sedang melaksanakan patroli rutin yang dipimpin oleh komandan kapal Kompol Yevri Dixon yang melihat dua kapal asing penangkap ikan yang mencurigakan Selanjutnya kapal patroli KP Antareja 7007 kemudian langsung memberhentikan kapal asing tersebut untuk kemudian dilakukan pemeriksaan kapal ini kapal dari dua yang masuk ke wilayah kita berdasarkan koordinat yang ditemukan pada saat itu semua posisi kapal ini kurang lebih 29 mil di wilayah ZE untuk selanjutnya kapal ini kita bersangkakan dengan pasal 92-93 undang-undang dari kanan atas kewenangan itu kita berkoordinasi dengan pihak PSDKP untuk selanjutnya penanganan pekara atas kapal ikan ini selain kapal sebagai barang bukti petugas juga berhasil mengamankan dokumen-dokumen kapal GPS, radio, kompas, dan ikan campur sebanyak 1,5 ton dari Sumatera Utara, Parsalan Sitorus Triberata TV Salam Triberata Terima kasih telah menonton!